Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Dompet dengan motif terbaru Seperti ini Motifnya sedikit timbul Hasilnya lurus hingga ke atas dan cukup rapi Semoga mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Benang polikilat Lalu ada penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Motif ini kelipatan 2 Pertama Buat awalan rantai Tiga puluh enam Rantai Setelah tiga puluh enam Rantai Di ujung Tambahkan satu rantai Mulai pengerjaan Mulai pengerjaan di rantai ke tiga puluh enam Tadi Isi tiap-tiap rantai dengan satu SC atau single crochet Lanjutkan hingga ke ujung Selesai satu baris Selesai satu baris Kemudian di ujung Tambahkan satu rantai Putar rajutannya Isi kembali tiap-tiap lubang Dengan satu SC Ini baris yang kedua Lanjutkan Nah selesai baris yang kedua Jadi kalau teman-teman ingin memperlebar bagian alas Bisa sesuai kelipatan motif Bisa dibuat dengan empat baris Enam baris Atau delapan baris Nah di ujung Tambahkan satu rantai Kemudian beri penanda Di lubang kedua Atau satu lubang sebelum lubang terakhir Di sini ya Selanjutnya saya akan membuat SC Berkeliling tanpa penambahan Dan untuk di sini Ada dua SC Sesuai jumlah baris Di bawah 36 Di kanan dua Dan di atas 35 SC Hingga ke penanda Saya akan mulai Sisi ini Ada dua SC Sesuai dengan jumlah barisnya Ada dua Kemudian ke sisi yang di bagian bawah Jumlah SC 36 Nah lanjutkan Nanti sisi ini dua Dan di atas 35 Mendekati akhir putaran SC ke 35 Di penanda Akhir putaran Slip stitch di puncak SC pertama Tarik kuat Dua rantai Dua rantai Nah selanjutnya Saya akan masuk ke bagian Motif yang pertama Pertama di sini Skip satu tempat slip stitch Di skip Di lubang berikutnya Satu DC Lalu Lalu Lilit benang Di bagian yang di skip Ini Lakukan Dua tarikan benang Satu Dua Keluarkan Nah seperti ini Teman-teman bisa beri penanda Di puncak DC Yang pertama tadi Yang di sini ya Selanjutnya Selanjutnya Ulangi Polanya Dari bagian yang pertama Skip satu Di lubang berikutnya Satu DC Dua kali Tarik benang Di bagian yang di skip Tadi Keluarkan Ulangi lagi Skip satu DC Dua kali Tarik benang Di bagian yang di skip Keluarkan Skip satu DC Dua kali Tarik benang Di bagian yang di skip Keluarkan Nah jadi Lanjutkan pola ini Hingga akhir putaran Mendekati akhir putaran Skip satu Nah di sini pas ya Langsung Satu DC Dua kali Tarik benang Di bagian yang di skip Keluarkan Dan akhir putaran Langsung Slip stitch Di penanda Slip stitch Saya akan ganti benang Ke warna yang berbeda Di sini saya gunakan Benang warna Krem Putih krem Slip stitch Ganti benang Tarik kuat Satu Rantai Nah hasilnya Seperti ini Motifnya sedikit Timbul Lalu ini teman-teman putar ya Jadi Sebelumnya Beri penanda dulu Di bagian Tempat slip stitch Tadi Letakkan lagi penandanya Kemudian Beri penanda juga Di bagian Akhir motif Disini Yang tadi Kita keluarkan Dua kali Tarikan benang Pengerjaannya Akan bolak-balik Supaya lurus Putar rajutannya Mulai dari Tempat yang diberi penanda Satu SC Jangan lupa penandanya Letakkan lagi Kemudian Turun sedikit Di bagian ini Jadi buat Satu SC Jadi dia terlihat SC nya Agak sedikit Lebih panjang Lanjut Satu SC Turun sedikit Di bagian bawahnya Satu SC Kemudian SC lagi Ini SC nya Yang di puncak Bagian tarikan Benang Dua kali Kemudian SC yang agak panjang Turun sedikit Di bawah Setelah Pola bagian Tarikan Nah Seperti ini ya Lanjut SC Turunkan sedikit Langsung Satu SC Lanjutkan Pola ini Hingga Akhir Putaran Mendekati Akhir Putaran Pengulangan Terakhir SC Nah Tepat di penanda SC Sedikit Agak panjang Diturunkan Jangan lupa Penandanya Supaya tidak Bingung Dan Akhir Putaran Langsung Slip Stitch Di penanda Tarik Kuat Dua Rantai Nah Kemudian Ini Posisinya Diputar Lagi Rajutannya Dimulai Dari Arah Depan Nah Seperti ini Sini Teman-teman Bisa Lihat Motifnya Selanjutnya Ulangi Bagian Motif Yang Pertama Tadi Yang Warna Ini Dimulai Dengan Skip 1 Skip 1 Yang Diberi penanda Tadi Diskip Lubang Berikutnya 1 DC Nah Bisa Beri penanda Di puncak DC Kemudian 2 2 Kali Tarik Benang Di bagian Yang Diskip 1 2 Keluarkan Skip 1 Ulangi Lagi Polanya 1 DC 2 Kali Tarik Benang Di bagian Yang Diskip Jadi Tarikan Bagian 2 Kali Tarik Benang Bagian Skip Itu Jatuhnya Tepat Di bagian SC Panjang Ulangi Lagi Skip 1 DC 2 Kali Tarik Benang Di bagian Yang Diskip Nah Lanjutkan Hingga Akhir Putaran Mendekati Akhir Putaran Pengulangan Pola Terakhir Skip 1 DC Tepat Di bagian Penanda 2 Kali Tarik Benang Di bagian Yang Diskip Keluarkan Langsung Beri Penanda Di bagian Yang Ini Tempat Pengeluaran Tadi Akhir Putaran Saya Ganti Kembali Benang Ke Warna Kuning Slip Stitch Di Penanda Ganti Benang Tarik Kuat 1 Rantai Nah Hasilnya Seperti Ini Sudah Mulai Kelihatan Lalu Ini Putar Lagi Dari Bagian Arah Depan Eh Arah Dalam Ulangi Pola Motif Yang Kedua Yaitu SC Dan SC Panjang Dimulai Dengan SC Lanjut SC Panjang Bulangi Lagi SC 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 Panjang Nah Seperti Ini SC SC Panjang SC SC Panjang Nah Ini Teman-teman Lanjutkan ya Polanya Hingga Ke Akhir Putaran Jadi Nanti Setelah Akhir Putaran Ulangi Lagi Pola Bagian Yang Kedua Dan Mulai Pengerjaan Dari Arah Depan Lalu Setelah Ini Kembali Ulangi Pola Bagian Pertama Dan Kembali Ganti Benang Ke Warna Dasar Jadi Untuk Pergantian Benang Lakukan Di Bagian Pola Yang Pertama Jadi Setiap Pola Bagian Yang Pertama Teman-teman Ganti Benang Langsung Putar Rajutannya Ulangi Pola Yang Kedua Lanjutkan Hingga Tinggi Yang Pas Nah Ini Dia Saya rasa Sudah cukup Untuk Tinggi Dompetnya Dan Disini Saya Akhirin Motifnya Di Bagian Yang Pertama Dari Arah Depan Dan Hasilnya Sudah Cukup Rapi Saya Lanjutkan Nah Disini Di Akhir Putaran Langsung Slip Stitch Di Penanda Satu Rantai Selanjutnya Isi Tiap Lubang Dengan Satu SC Dimulai Dari Tempat Slip Stitch Nah Lanjutkan Hingga Akhir Putaran Lalu Nanti Slip Stitch Satu Rantai Buat Satu Putaran Lagi SC Berkeliling Nah Ini Sudah Selesai Ada Dua Putaran Ya Teman Teman Selanjutnya Saya Akan Mulai Menyesipkan Tali Untuk Pegangan Disini Sudah Saya Rajut Menggunakan Dua Lai Benang Dan Hook Ukuran Nomor 5 Serta Ring 1 cm Untuk Tutorial Tali Seperti Ini Bisa Teman Teman Cek Di Kolom Deskripsi Ini Adalah Tali Romanian Kord Jadi Saya Akan Sisipkan Di Bagian Sudut Karena Posisinya Sudah Pas Jadi Saya Akan Langsung Saja 3 SC Untuk Bagian Ring Karena Ring Kecil Satu Dua Tiga Lanjutkan 1 SC Setiap Lubang Nah Ini Teman Teman Lanjutkan Hingga Akhir Putaran SC Berkeliling Kemudian Nanti Slip Stitch Satu Rantai Buat Satu Putaran Lagi Lalu Tinggal Pemasangan Untuk Bagian Resleting Atau Inner Bisa Setelah Itu Dompet Selesai Nah Ini Dia Hasilnya Sudah Selesai Disini Setelah Ring Saya Buat Satu Putaran SC Berkeliling Supaya Rapi Saya Juga Sudah Jahitkan Resleting Ini Jahit Jahit Buat Teman Teman Yang Mencoba Membuat Inner Dengan Jahit Tangan Bisa Cek Di Kolom Deskripsi Saya Sudah Sertakan Link Videonya Untuk Jahit Tangan Nah Untuk Motifnya Disini Terlihat Sedikit Timbul Hasilnya Juga Cukup Rapi Lurus Hingga Ke Atas Untuk Bagian Awal Dan Akhir Motif Ada Disini Nah Masih Kelihatan Tapi Cukup Rapi Dan Sementara Untuk Ukuran Dari Dompet Ini Tingginya Sekitar 11 cm Sementara Untuk Lebar 18 cm Untuk Motif Ini Kelipatan 2 Nah Semoga Mudah Dipraktekan Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Uploadan Video Terbaru Berikutnya